Halo Onshadow Squad, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film baca sendiri di belakang saya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk let's mulai. Dikisahkan seorang gadis bernama Riley dan ayahnya yang bernama Chris baru saja pindah sekolah. Jadi, Chris ini adalah seorang guru bahasa Inggris yang baru saja pindah kerja. Pada intinya, Chris dan Riley ini sama-sama orang baru di sekolah tersebut. Di dalam sekolah, terlihat seorang siswi yang bernama Kayla sedang mengambil foto teman-temannya. Tidak lama berselang, datanglah seorang siswi bernama Trisia yang menghampiri Kayla. Ia meminta agar Kayla mau memfotonya. Setelah difoto, Trisia yang melihat Chris langsung mengatakan pada teman-temannya bahwa dalam dua hari, ia akan bisa bercocok tanam dengan Chris sang guru bahasa Inggris baru tersebut. Saat Chris mulai mengajar di kelas, Trisia terus saja menggoda Chris. Namun, Chris tidak terlalu menanggapinya. Setelah pelajaran selesai, Kayla yang ingin masuk ke ruang komputer sedikit terkejut karena melihat ada relay di sana. Ia pun atas menghampiri relay lalu berkata bahwa biasanya tidak ada yang masuk di ruangan tersebut kecuali dirinya. Mereka pun akhirnya mulai berkenalan. Saat Kayla menanyakan nama belakang relay, relay pun terpaksa mengatakan bahwa ia adalah anak dari guru bahasa Inggris yang bernama Chris. Relay pun lantas meminta pada Kayla agar Kayla mau merahasiakan hal tersebut. Dan Kayla pun menyetujuinya. Saat relay dan Chris tidak pulang ke rumah, terlihat dari kejauhan Kayla mulai memotret Chris beberapa kali. Sesampainya di rumah, Kayla yang sedang berbaring di kamar mulai membayangkan ia sedang dicocok tanami oleh Chris. Di sini akhirnya kita tahu bahwa Kayla mengalami persaknean yang amat sangat hebat saat ia melihat Chris. Keesokan harinya di sekolah, saat Chris sedang mengajar, terlihat Trisia kembali mencari perhatian Chris. Dengan sengaja mematakan pensilnya, lalu meminta Chris untuk meminjamkan pensil kepadanya. Namun ketika Chris meminjamkan pensilnya, Trisia pun lantas mulai kembali menggoda Chris. Terlihat Kayla tidak menyukai hal tersebut. Saat jam pulang sekolah, terlihat Trisia menghampiri relay yang sedang menggambar di belakang sekolah. Di sana, Trisia berniat untuk mengajak relay jalan-jalan ke sebuah mall esok hari. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat Kayla mengawasi mereka dari balik pintu. Setelah Trisia pergi, Kayla lantas menghampiri relay. Lalu mengatakan bahwa sebaiknya relay menjauhi Trisia. Dikarenakan, Trisia merupakan gadis yang buruk. Bahkan dulu, Trisia pernah kepergok bercocok tanam di dalam kelas dengan seorang guru sejarah. Mendengar hal tersebut, relay hanya mengatakan, oke. Di rumah, relay mendapatkan telpon dari Kayla. Di sana, Kayla mengatakan bahwa ibunya akan berkencan dengan seorang pria kenalannya. Relay pun juga mengatakan bahwa ayahnya hari ini juga sedang pergi berkencan dengan seorang wanita yang ia temui di sebuah mall. Tidak lama berselang, bel pintu rumah Kayla berbunyi. Kayla pun lantas membuka pintu. Alangkah terkejutnya Kayla, ternyata pacar ibunya adalah Chris. Guru bahasa Inggris yang selalu membuat ia selalu sakne. Terlihat Kayla sangat cemburu melihat Chris berpacaran dengan ibunya. Kayla pun lantas meminta bunga yang diberikan Chris pada ibunya bertujuan untuk menaruhnya di sebuah tempat bunga yang berisi air. Setelah itu, ia sengaja menumpahkan air dari pot bunga tersebut ke baju Chris. Bertujuan agar Chris dan ibunya tidak jadi pergi berduaan. Alhasil, Chris, Kayla dan ibunya hanya mengobrol di rumah saja. Namun saat obrolan Chris dan ibunya Kayla yang bernama Jess semakin mesra, Kayla pun berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Terlihat Kayla sangat kesal saat berjalan masuk ke dalam kamar. Singkat cerita, saat Jess dan Chris sedang pemanasan untuk bercocok tanam di ruang tamu, tiba-tiba Kayla berteriak lantas berlari menuju ke ruang tamu. Kayla mengatakan bahwa ia barusan melihat seseorang yang mencurigakan berdiri di jendela kamarnya. Chris pun lantas menuju kamar Kayla untuk melihatnya. Namun saat Chris kembali, Chris mengatakan bahwa ia tidak melihat apapun di kamar Kayla. Ketika Jess sedang menuju ke dapur untuk mengambil minum, terlihat Kayla mulai merayu Chris. Dengan duduk di dekat Chris lalu memegang erat tangan Chris. Saat Jess datang kembali, ia mengatakan pada Chris agar Chris mau menginap di rumahnya malam ini. Dan Chris pun mengiakan permintaan Jess tersebut. Pagi harinya, Kayla yang mau berangkat ke sekolah membuka kamar mandi terlebih dahulu. Di sana, ia melihat Chris yang sedang proses memakai handuk. Dan sangat jelas terlihat, Kayla mulai sangat sakne melihat tubuh Chris yang cukup berotot. Saat sarapan, Chris menawari Kayla untuk berangkat ke sekolah bersamanya. Dan Kayla pun mengiakan ajakan Chris tersebut. Mereka pun lantas menuju ke rumah Chris untuk menjemput Riley. Lalu mereka bertiga berangkat menuju ke sekolah bersama-sama. Di dalam ruangan cuci foto, Riley menghampiri Kayla lantas mengatakan bahwa saat kemarin ia bersama Trisha jalan-jalan ke mall, Trisha mengatakan bahwa ia tidak pernah mengikuti kelas sejarah. Trisha pun membuktikan bahwa sebenarnya Kayla lah yang pernah mengikuti kelas sejarah dan menjalin hubungan dengan guru sejarah saat itu. Mendengar hal tersebut, Kayla pun lantas menyuruh Riley untuk keluar dari ruangan tersebut. Ketika Trisha sedang mengobrol dengan salah satu temannya, tiba-tiba Kayla datang dan langsung mendorong Trisha sembari mengatakan sebuah ancaman agar Trisha menjauhi Riley saat ini juga. Lalu Kayla pun pergi dari tempat tersebut. Malam harinya, sebelum tidur, Kayla mengambil foto dirinya dengan gaya yang terbaik. Pagi harinya di sekolah, saat Kayla membuka lokernya, terlihat banyak sekali foto dirinya saat berpose di kamarnya semalam memenuhi lokernya. Kayla pun lantas mengambil satu foto, lalu mengandukannya kepada Chris. Chris pun lantas berjanji bahwa ia akan segera menangkap pelakunya. Di rumah, ibu Kayla menyarankan agar kasus ini segera dilaporkan ke polisi. Namun Kayla mengatakan bahwa masalah ini hanyalah masalah kecil, jadi tidak perlu untuk dilaporkan kepada polisi. Esok harinya di ruangan komputer, Kayla menghampiri relay. Di sana, Kayla mengatakan bahwa memang benar kata Trisha bahwa ia pernah menjalin hubungan dengan guru sejarah. Namun hal itu hanya sekedar hubungan antara guru dan asisten guru saja. Saat pulang sekolah, Chris mengajak Kayla untuk pulang bersama. Karena nanti malam, ia akan mengajak ibunya Kayla untuk berjalan-jalan. Kayla pun mengiyakannya dan mereka pun pulang bersama. Malam harinya, saat menjemput Jess, Chris yang sedang di kamar mandi meninggalkan ponselnya di ruang rias Jess. Ketika ponselnya berbunyi, Kayla memaksa Jess untuk membuka ponsel Chris. Saat Jess membuka ponsel Chris, alangkah terkejutnya Jess. Karena melihat ada banyak pesan masuk dari Trisha yang mengatakan hal-hal tentang percocok tanaman kepada Chris. Melihat hal tersebut, Jess sangat marah. Jess pun lantas mengusir Chris untuk segera pergi dari rumahnya. Saat Chris masih di depan rumah Jess untuk merenung, Kayla pun lantas menghampirinya. Lalu meminta izin untuk masuk ke dalam mobil. Dan Chris pun mengizinkannya. Saat di dalam mobil, Kayla mengatakan bahwa Chris tidak perlu bersedih. Karena bisa jadi Jess memang bukanlah jodohnya. Dan bisa jadi, ialah jodohnya. Mendengar hal tersebut, Chris mulai merasa aneh. Kayla pun lantas mulai merayu Chris dengan melakukan adu cingur. Setelah puas adu cingur, Kayla pun lantas kembali masuk ke dalam rumah. Saat di kamarnya, Kayla lantas mengambil sebuah ponsel yang di dalamnya berisi SMS yang ditujukan pada Chris. Dengan mengatasnamakan Trisha. Lalu, ia pun langsung mematakan ponsel tersebut dan membuangnya. Di sini, akhirnya kita tahu bahwa SMS yang tadi dibaca oleh Jess mengenai percocok tanaman adalah SMS dari Kayla yang sengaja ingin merusak hubungan Chris dengan ibunya. Di dalam kelas, saat Chris mengajar, Trisha dipanggil oleh dewan sekolah untuk menghadap. Karena dewan sekolah telah mendapatkan laporan bahwa Trisha telah mengirim SMS cocok tanam ke seorang guru. Mendengar hal tersebut, Trisha nampak sangat bingung. Singkat cerita, acara ulang tahun Rilay pun tiba. Terlihat Kayla datang dengan membawa kado dan juga minuman enak untuk Rilay. Awalnya, Rilay menolak minuman tersebut. Namun karena Kayla terus memaksa, akhirnya Rilay pun menerimanya. Setelah mereka mengobrol, Kayla pun meminta izin pada Rilay untuk memakai kamar mandinya. Rilay pun mengizinkannya. Dan Kayla pun langsung menuju ke dalam rumah Rilay. Namun di sini, Kayla bukannya ke kamar mandi. Tapi malah masuk ke kamar Chris dan merayu Chris. Chris yang imannya mulai menipis, lantas melayani ajakan cocok tanam dari Kayla tersebut. Namun sayang, saat mereka hendak cek icrot, tiba-tiba Rilay datang. Terlihat Rilay sangat kecewa dengan ayahnya. Ia pun lantas pergi keluar. Chris yang merasa bersalah pun lantas mencoba membujuk Rilay agar tidak pergi dari rumah. Namun Rilay yang sudah sangat kecewa, tetap pergi meninggalkan rumah tersebut. Keesokan harinya, saat Chris selesai mengajar, ibu Kayla tiba-tiba datang dan langsung menyuruh Kayla untuk segera keluar dari kelas. Sebelum Jess keluar, ia menampar Chris terlebih dahulu. Terlihat di sini, Rilay sepertinya adalah orang yang telah melaporkan kejadian semalam pada ibu Kayla. Di rumah, Chris terlihat sedang menangis sedih. Rilay yang kasihan pun lantas mulai mengajak bicara ayahnya tersebut. Di sana, Chris meminta maaf pada Rilay atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Rilay yang sangat menyayangi ayahnya pun, lantas memeluk ayahnya dan mengatakan bahwa ia telah memaafkan ayahnya. Di rumah, Kayla terlihat sedang menelpon Trisia. Ia mengajak ketemu Trisia di belakang sekolah. Singkat cerita, Trisia pun datang ke belakang sekolah. Di sana, Kayla mulai menampar dirinya sendiri, lalu memukul dirinya sendiri, bahkan mematakan jarinya sendiri. Trisia yang tidak mengerti apa yang terjadi, melihat Chris dan Rilay yang tiba-tiba datang menghampiri mereka berdua. Alhasil, Trisia pun dibawa mobil polisi untuk diberikan hukuman. Di rumah sakit, Kayla meminta maaf pada Rilay atas kejadian antara dirinya dengan Chris. Terlihat Rilay tidak mau memaafkan Kayla. Namun saat Rilay hendak keluar, Kayla lantas memohon pada Rilay agar ia mau membantunya sekali saja. Untuk memotret lorong sekolah malam ini. Karena itu akan digunakan sebagai bahan buku tahunan sekolah. Rilay pun lantas mengatakan, Baiklah. Namun ini semua ia lakukan bukan karena ia mau menolong Kayla. Tapi ini ia lakukan semata-mata demi buku tahunan sekolah. Setelah Rilay keluar dari ruangan tersebut, Chris lantas masuk dan mengatakan selamat tinggal pada Kayla. Di sana, Chris mengatakan bahwa ia malam ini akan segera mengambil semua barang-barangnya di sekolah. Dan mulai besok, ia sudah tidak akan mengajar lagi di sekolah tersebut. Lalu Chris pun menuju ke sekolah. Singkat cerita, Kayla mulai memfoto jalan-jalan yang ada di sekolah tersebut. Sedangkan Chris mulai mengambil semua barang-barangnya yang ada di kelas. Tidak selang berapa lama, Rilay yang sedang berada di lorong sekolah dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba mati. Lalu Kayla muncul dan langsung menikam perut Rilay sampai tumbang. Kayla yang melihat Rilay tumbang, Lantas mengatakan bahwa Chris hanyalah miliknya. Tidak ada orang yang boleh memiliki Chris selain dirinya. Dan Kayla pun lantas pergi menuju ke kelas. Di dalam kelas, Kayla lantas mendekati Chris dan langsung menaruh pisau tepat di leher Chris. Di sini, Kayla berniat untuk memperkasos Chris. Namun karena Chris adalah pria yang sangat tangguh, Ia pun akhirnya berhasil mendorong Kayla sampai terjatuh. Melihat Kayla terjatuh, Chris pun lantas mendekati Kayla. Namun sial untuk Chris, Kayla yang luknat langsung menendang kaki Chris. Alhasil, Chris pun terjatuh dan pingsan. Kayla pun lantas menghampiri Rilay lagi. Di sana terjadi pertarungan yang cukup epik. Dan pertarungan tersebut dimenangkan oleh Rilay. Singkat cerita, ambulan pun datang. Terlihat Rilay dan juga Kayla dimasukkan ke dalam ambulan tersebut. Di akhir cerita, scene menunjukkan beberapa bulan kemudian. Terlihat Rilay sedang bersiap pergi untuk kuliah di hari pertama. Sedangkan Chris sedang mengirim surat lamaran kerja ke salah satu sekolah yang berbeda. Mereka pun lantas keluar rumah. Setelah Rilay pergi, tiba-tiba... Dan film pun akhirnya... Selesai... Kondisi bersamamu... Menemani setiap langkah hidupmu... Bahagia... Bahagia... Kan terasa... Saatku memeluk kerahan hatimu... Cintaku... Akan ku jaga... Selamanya hanya selalu... Belukmu... Cintam... Kintam... Kan selalu bersama... Dalam... Setiap perjalanan hidup ini Karena engkau lah yang aku inginkan Selama dia akan bersama Percayalah pada jiwa Yang misikan kedamaian dalam hidupmu Yakinilah kisah ini Bersama kita akan dapat bahaya Selamanya Seuntuhnya Engkau dan aku Untuk selamanya Percayalah Percayalah pada jiwa Yang misikan kedamaian dalam hidupmu Yakinilah kisah ini Bersama kita akan dapat bahaya Bersama kita akan dapat bahaya Bersama kita akan dapat bahaya Percayalah Bersama kita akan dapat bahaya